Pemirsa tiga unit truko yang berada di pasar singkut Jambi hangus terbakar. Tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntut tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratus sejuta rupiah. Beginilah saat kobaran api menghanguskan tiga unit truko di pasar singkut Kabupaten Sarolangun Jambi. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dengan sigap petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang mengganas membakar tiga bangunan beserta isinya. Tiga unit mobil damkar dikerahkan dengan berjibaku petugas pemadam kebakaran memadamkan api tersebut. Akhirnya setelah dua jam kemudian api berhasil dipadamkan. Danton damkar Serda A. Ansatria mengimbau agar masyarakat selalu waspada dengan colokan listrik ataupun benda-benda yang mudah terbakar agar dapat dipastikan dalam keadaan mati. Kami mendapat berita dari salah satu warga bahwa telah terjadi kebakaran tiga unit truko pada pukul 00.15 WIB. Kami menurunkan tiga unit mobil, satu unit dari posikut dan dua unit dari markas Sarolangun. Penyebabnya? Penyebabnya lagi di sidik pihak kepolisian. Ada kendalanan? Kendala kami terlalu ramai karena pasar, terlalu ramai, lalu lalang untuk kendala bermotor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.